Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Direktur Utama PT. Pertamina, Nike Budiawati, dipanggil oleh Menteri BUMN Erick Thohir ke kantornya. Pemenggalan ini terjadi seiring dengan rumor bahwa posisi Ahok akan bergeser ke Direktur Utama PT. Pertamina, menggantikan Nike. Terkait hal tersebut, Erick mengungkapkan sejumlah hasil dari pertemuan itu. Dikuti perikompas.com, kedatangan Ahok dan Nike ke Kementerian BUMN terjadi di hari yang berbeda. Ahok datang pada selasa 18 Juli, sedangkan Nike pada Kamis 20 Juli. Ditanya soal rumor perpindahan Ahok jadi Direktur PT. Pertamina, Erick mengatakan bahwa hal tersebut adalah biasa. Masih begitu, Erick belum dapat memastikan soal pergeseran di tubuh PT. Pertamina. Erick mengaku dirinya terus mendorong sinkronisasi antara kluster PUMN. Dikatakan oleh Erick, saat ini Pertamina masih memiliki sejumlah proyek yang perlu segera diselesaikan. Satu di antaranya, soal proyek pembangunan pembangkit panas bumi atau geotermal yang bekerja sama dengan PT. Palan Persero dan PT. Geodipa Energi.